Halo Halo guys balik lagi di channel gua Wawan kali ini gua akan membuat sesuatu tutorial cara apa ya cara penginan untuk memotiv ya memotiv stream kita buka aplikasinya saja memotiv streamer kita untuk settingan scan sama sourcenya ya ini khusus memotiv ini jadi disini OBS memotiv ya yang bukan OBS yang biasa itu ya jadi abang buat konten nih sementara khusus untuk review untuk mendetailkan cara-cara untuk pengaturan scans dan sourcenya ya untuk dinamotiv sebenarnya sih kurang lebih sama seperti bias biasa cuma kali ini abang akan membuat apa ya lebih detail dan simple ya detail dan simple sensor untuk pemula-pemula lah contohnya seperti abang juga masih pemula juga Oke Oke kita langsung buat saja ini kita hapus dulu deh kayaknya kita hapus dulu guys Oke guys jadi pertama-tama kalian harus membuat yang namanya skin dulu ya skin kalian tulis skin apa ya nanti baru pencet Oke gua sudah buat nih nih motiv ya jadi kalau kalian sudah membuat skinnya skenes kalau sesuai sini ya kalau banyak saat skenes jadi langsung saja kita lihat yang di tengah ya sourcenya jadi kalau bagi pemula tuh kan rata-rata kita mau menampilkan overlay-overlay ya overlay-overlay kecuali kalau kalian mau pakai font projection yang dimana yang di video-video abang sebelumnya kalian pasang dulu font projection nya nanti baru kalian bisa tambahin gambar-gambar yang bergerak atau nama-nama ya berhubung abang disini pakai escape 265 ya sejenis elgato cuma bukan elgato ya escape jadi abang pakai escape nih kalian kalau mau tanpa kabel juga bisa font projection nya berhubung abang ada escape alat bantunya jadi abang ke video game apa ke video capture device dulu ya Oke abang setting dulu escape nya oke sudah nih ah custom bisa kita pilih custom apa resolusinya kita bisa pilih cuma gua deh apa device default aja ya terus audio output modenya kita harus pakai audio defense jadi nah nih keluar nih audio device digital audio in France escape u3 capture guys Oke kita klik aja Oke kalau dia oke nih sudah dia timbul nih guys nih ya cek 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 ini sudah berarti kita kalau streaming ini suara kita sudah bisa masuk nih ya terus langkah kedua baru kita atur overlay overlay ini untuk pemula ya guys kalau sudah profesional mungkin lebih jago daripada gua baliknya jadi gue mau buat tutorial yang pemula Oke terus kita tambahkan kemudian lagi untuk overlay nya seperti ini bisa ya ke Media Secure gua cari overlay gua yang sudah gua buat ini ya video logo Guil Oke baru kita pencet log nih log jangan lupa guys log guys nah sudah muncul bisa kita kecilkan di bawah ya nah seperti ini oke guys jadi kita pencet nih yang logonya ini ya baru kita klik kanan terus kita ke filter yang di bawah nah terus kita pencet efek filter ya yang ada tambahnya di bawah sini oke terus kita ke chroma key baru kita pencet oke guys nah sudah jadi kita close aja langsung nah jadi dia apa ya dia tembus pandang guys hehehe namanya green screen ya oke terus langkah selanjutnya kita akan tulis-tulis kita akan tulis-tulis nama atau apa ya kita teks biasanya oke kita klik aja Hai teks satu oke kita pilih fontnya biasanya gue bol aja sih oke kita pencet logik terus kita ketik aja oke dulu lah ketik dulu ya jangan lupa jangan lupa follow oke baru kita select kolornya ya semua orang 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 orangnya orang boleh oke baru kita atur di tengahnya ya oke terus langkah selanjutnya ya biar apa biar tulisannya bergerak ke samping dan ke kanan ya kita klik baru kita klik kanan terus kita ke filter lagi terus kita ke efek filter ya terus kita tambah terus kita ke scrollnya scroll kita pencet oke oke terus kita mainkan guys 70 sipasnya 71 lah oke horizontal speednya ya ditambahkan terus kita close kita biar kita pisahkan ininya biar nggak nyambung ini bisa guys jadi kita klik lagi yang untuk tes klik kanan kita ke filter eh filter salah sorry jadi kita klik kanan ya kan klik dua kali maksudnya guys klik dua kali kita ke arah ininya lagi baru kita ke teks baru kita pencet sekali klik kiri baru kita oke tentunya ya nah sudah jadi kan ini langkah dasar aja guys langkah dasar bila kalian mau 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 memulai live streaming oke ini abang akan contohkan ini abang akan colok ke handphonenya abang nah ini guys jadi seperti ini jadinya ya oke ini pengaruh kena green screen tadi nih guys ini 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 bentar kita hilangkan dulu chroma keynya ini diopold kita delete aja salah tadi ah lebih terang kan ya guys mungkin tutorial dari abang untuk settingan skin dan source nya ya untuk tampilan bisa menampilkan nama biar gerak untuk live streaming nya dan logo logo bisa juga kalian download logo YouTube nanti bisa juga kalian tulis di sini guys YouTube apa gitu kalau untuk lakukan live streaming di Nimo TV karena ini OBS nya dia khusus Nimo TV lain OBS biasa OBS biasa juga bisa cuma karena dia tidak khusus ya dia bisa kemana-mana bisa live streaming di Facebook dan sebagainya kalau ini dia khusus OBS Nimo TV jadi kita bisa baca nanti nih ya kan oh tuh yang kita bisa baca di samping kanan siapa yang komen-komen kita masih bisa baca guys oke mungkin cukup sampai singkat saja semoga tutorial kali ini bermanfaat untuk teman-teman yang mau mencoba live streaming biar makin keren live streaming nya oke guys sampai jumpa di video video selanjutnya jangan lupa kalian subscribe like dan komen agar kalian tidak ketinggalan video-video update oke bye bye